Langsung ada yang masuk ya, kita angkat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, silahkan bersalawat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa, dimana? Dengan sahabat setiap buku di Ciawi Gebang Baik, dengan sahabat dari Ciawi Gebang Baik, silahkan langsung bertanya kepada bang Selamat sore, Kang Hakim Selamat sore Alhamdulillah Gimana? Sehat? Saya hakin semuanya Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat semuanya Baik, silahkan langsung bertanya Baik, silahkan Suruh kita Assalamualaikum, Abang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu, sehat ya Alhamdulillah Sehat, Alhamdulillah Ini kan waktu pekan kemarin Mau bertanya Cuman keburu habis waktunya Gimana kalau kita memang kebahagiaan itu Bukannya harta atau apa ya Terus kalau ibaratnya kita sudah cukup bahagia Dengan adanya radioku gitu ya Terus ada Apa namanya Setiap ada Yang berhubungannya dengan radioku Entah itu Angkotnya GS atau apa gitu Terutama dengan Sahabat-sahabat yang selalu bergabung Atau Guru-guru tercinta kita ya Bergabung itu Membuat kita bahagia Apakah itu sudah termasuk kebahagiaan itu Minta solusinya dan mohon jawabannya Semoga semuanya panjang umur Sehat, Alhamdulillah Diberikan keberkahan oleh Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Silahkan Baik Ibu semoga Allah SWT Menjadikan Ibu bertambah terus Kebahagiaannya Amin Betul sekali Ibu Bahwa bahagia tidak bisa diukur Dengan seberapa banyak harta yang dimiliki Karena banyak orang yang punya harta semakin bertambah Semakin takut Kehilangan Atau Kalau Ibu boleh cari-cari di searching di Google gitu Banyak orang-orang yang kaya kemudian bunuh diri juga gitu Karena sudah nasibnya itu seberasaan gini-gini aja gitu Sudah merasa gak ada lagi yang perlu menjadi tantangan Bahkan ada orang yang dalam kekurangannya Dia bisa menemukan kebahagiaan Jadi kebahagiaan bisa hadir dalam wajahnya berbagai macam rupa Contohnya ketika Ibu melahirkan Itu kan penderitaan sebetulnya Tapi rasa sakit itu hilang begitu melihat bayinya Jadi rasa senang, rasa gembiranya muncul Bahagia itu Jadi bahagia itu bisa jadi datang kepada kita dalam wajah yang tidak kita sukai Mungkin bisa jadi wajahnya dalam bentuk teguran gitu Alhamdulillah saya ditegur gitu Jadi saya gak sampai melakukan hal-hal yang salah gitu Nah kebahagiaan itu ketika Ibu semakin sederhana Punya keinginan begitu mendengarkan radioku Seneng, seneng banget ada radioku Itu bahagia memang semakin sederhana bahagia itu Ibu semakin mudah bahagia Ih orang denger radio aja seseneng-seneng gitu Iya aku seneng banget sih Itu berbeda dengan orang yang punya kebahagiaan dengan standar yang tinggi Kalau aku sih pengennya dengernya Apa namanya Lihat nonton televisi yang kelas dunia misalnya Jadi dia tidak bisa merasakan bahagia sebelum Apa yang diinginkannya tercapai Dan ketika itu terjadi Maka penderitaan terus berkepanjangan Nah Ibu itu sudah sangat-sangat mudah sekali Mendapatkan begitu banyak bibit-bibit bahagia Jadi melihat semuanya lebih gampang Lebih sederhana Itu memudahkan bahagia datang Begitu lihat Ustaz lewat Ya Allah itu Ustaz Ya Allah aku dengar Aku lihat hari ini aku seneng gitu ya Dengar suara buya Cerama di radio aku seneng gitu Itu adalah tanda bahwa kebahagiaan itu sebetulnya mudah Nanti Allah akan tambahkan rasa-rasa bahagia itu Dalam bentuk kesyukuran-kesyukuran yang lain Sebab begitu kata Allah Kalau kamu bersyukur Allah tambahkan Allah ziadahkan Jadi nanti Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan Sama seperti ketika buka puasa Rasanya ya Allah seteguk air ini enak banget Tegukan kedua enak Masih enak Tegukan ketiga Oke masih enak Tegukan keempat Sudah berkurang enaknya Tegukan kelima Udah ngenak lagi Tegukan ke enam Udah ngenak bang Sudah kenyang Sudah kenyang gitu Jadi sebetulnya semakin kita merasakan sedikit-sedikit saja Gampang sekali kita bisa merasa bahagia Nah beruntung Sahabat kita di Cewi Gebang ini Munculnya bahagia itu sederhana Lihat ada angkot tulisan radio aku Seneng Angkot yang jemput rombongannya Mau berangkat ke majelis Seneng gitu Ya Allah Semoga Begitulah ciri-ciri ahli syurga Seneng sekali melihat kebaikan itu Datang gitu Jadi Begitulah cara-caranya Supaya kita bisa memupuk kebaikan-kebaikan dalam diri kita Tidak sempat melihat Hal-hal yang negatif Gak sempat kita berkeluh kesah Karena mudah sekali datangnya sesuatu yang kita syukuri Dan itu betul-betul Tidak mudah ibu Yang ibu lakukan hari ini gak mudah loh Orang lain belum tentu mudah Cuma lihat mobilnya seneng Iya seneng Itu kan belum tentu orang lain Aku kan seneng ya Tapi ibu lihat mobil datang seneng Itu subhanallah Semoga Allah tambahkan kenikmatan untuk ibu Dan menjadikan bahagianya bertambah sampai ke akhirat Insyaallah